penonton orang tua sama anak kecil itu emang gak pernah nyambung kalau mereka nganggap kita-kita lucu sebaliknya kita-kita gak pernah pernah tuh nganggap orang tua kita lucu contohnya nih kalau orang-orang tua pada ngumpul kita-kita kan biasanya pada kepo tuh biasa biasa lah namanya juga anak kecil pengen tau juga dong orang tua kita lagi ngomongin apa tapi baru aja mendekat eh orang-orang tua langsung ngomong eh anak kecil sana 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 ini bukan urusan anak-anak kecil kebayang gak sih sakitnya digituin tapi tapi coba kalau anak-anak kecil pada ngumpul terus terus orang tua dateng mau ikut nimbrung nah mau gak digituin ha ha mau kak buntut-buntutnya paling kita dibilang anak kurang ha 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 tapi mana ada orang tua yang mau dibilang orang tua kurang ajar ha 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 yang paling nyebelin lagi nih kalau kita baru pulang sekolah kita baru aja mau main eh orang tua kita langsung ngomong ayo anak-anak tiru siang aduh penonton gak asik banget rasanya ha ha baru aja mau main eh udah ini suruh tiru siang belum lagi kalau malam baru aja jam berapa kita-kita yang masih kecil udah ini suruh tiru duluan ha ha ayo anak-anak cuci kaki terus bobo ha 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 mereka tahu gak sih penonton anak itu dunianya dunia main ha ha bukan dunia tidur ha 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 lagian kalau kita-kita udah pada tidur bapak ibu bapak ibu mau ngapain ha 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 kayaknya orang tua kita bahagia banget kalau anaknya tidur terus ha 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 kan orang tua ku nyangka anak yang berbakti adalah anak yang kebanyakan tidur ha 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 kalau kita ngetidur tidur orangtua kita langsung nyanyi kalau tidak bobo digigit nyamuk tuh kan kebayang ngasih bagaimana sadisnya orangtua ngebully anaknya sendiri saya Fati Undru sampai jumpa ini dia komik selanjutnya dia gendut lebih gendut daripada aku ini dia Abang Alif season 1 season 2 season 3 udah mau selesai dikasihkan season 4 penontonnya nama gua Alif gua kelas 1 SMP sekolah gua itu nyampur SD SMP SMA gara-gara satu gedung gua dipalak sama anak SMA gua nggak berani ngelawan eh besok gua dipalak lagi sama anak SD dan tetep gua nggak berani ngelawan ya iyalah jadi nyanyi SMA yang kemarin dan kalau ngomongin soal sekolah sekarang lagi jaman UN kata UN bikin stres anak padahal orang tuanya lebih stres Hai anaknya stres nyari bocoran orangtuanya lebih stres lagi bayarin bocoran gara-gara bocoran gua bolak-balik ruang kepala sekolah dimarahin kagak gua malah dikasih jawaban dia baik kagak dia baik kagak kepala sekolah nyokap gua sekarang lagi jaman ada Twitter ya anak kecil kayak gua aja punya Twitter gua pernah ketahuan balasin mention sama guru gua gua dipanggil dimarahin kagak gua minta fallback dan kalau ngomong guru gua jadi inget sama bokap gua bokap gua itu pendek makanya waktu SD gua paling kesel kalau nyokap gua nggak bisa ngambil raport aduh anak durhaka gua nggak malu cuman guru gua nggak ngasih Alif kenapa adiknya yang ngambil orangtuanya kemana Bapak Bapak Oh Oke gua Alif selamat malam kita panggilkan komik selanjutnya udah mba-mbang Mba Sujiwo Tejo saya main seksifun karena main seksifun pasti romantis kalau tidak punya jiwa romantis jangan pernah bermimpi main seksifun saya tampil disini bukan untuk jadi komikal komedi stand up karena saya lebih dari itu saya juga bukan juri karena di atas mereka tapi tepuk tangan untuk stand up komedi karena sudah dihadiri oleh Fanny Rus berarti stand up komedi sudah dianggap lebih tajam setajam saya juga merasa terhormat bahwa dihadiri oleh Indro Warkop ini adalah satu-satunya contoh bagaimana kelompok komedi menjaga kesejahteraan anggotanya beliau paling sejahtera di Indonesia karena honornya nggak dibagi lagi sudah ada Panji juga Panji ini berjiwa besar karena setahu saya tidak ada mau pakai jas apapun selalu kelihatan kekecilan oke saya mengenang karena masih ada remaja supaya lawaan saya dimengerti ini bukan lawaan sering pindah kos kosan itu gampang membersihkan kos kosan itu gampang yang paling susah membersihkan kenangannya pernah ada politisi di negeri kalian menghina nasi kucing nggak datang ke KPK saya bilang bullshit di negeri yang juga kita hati-hati mau menghina nasi kucing karena takut menyinggung catwomen itu bisa bahaya sekali heli beri datang kesini Kenapa dimakananku dihina lihat Radhi Tadika sudah begini itu dia juri loh nggak ada apa-apanya dibanding aku kenapa yang jadi bintang iklan dia dimana keadilan dunia ini terima kasih